Intro Halo pesionista, welcome back bersama dengan saya Vivian dalam program kesayangan kita The One and Only Hollywood No. 8 Yap, selama 3 bulan ke depan Vivian akan menemani pesionista di rumah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai koleksi dari fashion designer dunia dan juga koleksi terbaru yang ada di boutique No. 8 Dan untuk episode kali ini Vivian akan membahas mengenai desainer yaitu Avila Rue Kira-kira seperti apa liputannya langsung saja kita lihat, ini dia Hey fashionista, kembali lagi di program kesayangan Anda Hollywood No. 8 Untuk episode kali ini pastinya Anda merasa penasaran siapa yang akan kami bahas Well yes, pada episode kali ini Hollywood No. 8 akan membahas profil dari Hervé Lefou Hervé Lefou merupakan fashion house asal Perancis didirikan pada tahun 1985 oleh desainer bernama Hervé Punei yang saat itu dikenal sebagai Hervé L. Lefou Kala itu Lefou menggunakan nama Hervé Lefou yang kemudian digunakan sebagai nama dari fashion house milik Lefou Namun di tahun 1998, nama Hervé Lefou tersebut diambil ahli oleh salah satu fashion brand lain Sehingga mengharuskan Lefou melepaskan nama Hervé Lefou dan memakai nama Hervé L. Lefou untuk fashion brand miliknya Fashion brand Hervé Lefou ini dikenal dengan sebuah mahakare yang menjadi ciri khasnya yaitu bandage dress Bandage ini merupakan detail dari gaun atau dress bodycon yang dirancang dengan menggunakan bahan tradisional Dikaitkan dengan pakaian dasar untuk membuat gaun yang akan membentuk siluet tubuh dengan sangat baik Yap, bahan yang digunakan adalah jersey sehingga melekat begitu baik pada tubuh seseorang yang menggunakan rancangan Hervé Lefou ini Memang benar jika Hervé Lefou merancang gaun yang menonjolkan sisi seksi dari pemakainya Dengan gaun yang body fit dengan desain, model, corak dan warna yang sempurna Sehingga tidak heran jika koleksi Hervé Lefou banyak digunakan oleh para selebriti kenamaan Lihat saja koleksi Spring Summer 2013 Couture kreasi Hervé Lefou Dalam koleksinya kali ini Hervé Lefou merancang gaun-gaun couture dengan aksen andalan Lefou yaitu bandage Selain penggunaan one tone color pada rancangannya, Lefou juga bermain-main dengan fabrik yang berbeda Nicole Scherzinger hadir untuk pemutaran perdana film yang ia bingung di dalam Men in Black 3 Kali ini Berlin menjadi saksi bahwa Nicole adalah prima donna pada malam itu While the singer who stars in the movie wore a purple Hervé Lefou gown Her halter bandage gown with a sheer skirt is a surprisingly good look for Nicole hugging her in all the right places Bisa dibilang tampilan Nicole kala itu sangatlah seksi tapi tidak terlihat cheesy Agar lebih maksimal, Nicole memasang hoop earrings berukuran besar dan juga black heels This look made us fall in love with her more and more Kolesi Hervé L. Lecru yang berdetailkan Kolesi Hervé L. Lecru yang berdetailkan Kolesi Hervé memiliki bentuk tubuh curvy layaknya Sofia Vergara Kala ia menghadiri CFGA Fashion Awards 2013 yang diselenggarakan di New York Sofia Vergara tampil maksimal dengan mengenakan gaun Rancangan Hervé L. Lecru berwarna hijau lengkap dengan accent bandage While the hourglass silhouette was nothing new, the vivid grassy color and the figure flattering draping is what made this look seem like more of a standout Begitu juga dengan Heather Graham yang mengenakan koleksi Hervé L. Lecru di premier film The Hangover Part 3 di California Kala itu, aktris berambut blonde ini mengenakan goddess green gown yang memberikan siluet yang sangat baik pada tubuhnya Selain itu, tampilan ini juga dimaksimalkan dengan mengenakan diamond and emerald stone, statement necklace, dan chunky cuffs Her blonde curls were swept to one side, finishing to look with a frosty pink lip color To complete her head to toe perfect BDOTW worthy look Yup, Heather always looks great on the red carpet But this has to be one of her best looks ever Yo, please, ini saya telah meliputan mengenai Hervé L. Lecru Hervé L. Lecru merupakan desainer asal Perancis yang memang membuat baju yang sangat dicintai oleh perempuan Karena bisa membentuk badan kita terlihat lebih indah lagi Dan kira-kira seperti apakah koleksi Hervé L. Lecru yang ada di boutique No. 8? So, tanpa harus berbahasa basi, langsung saja kita lihat yuk Selain itu, sampai jumpa di 是� Dan sepanjang Terima kasih Hai Invan, apa kabar? Aku lagi jalan-jalan tadi ya, sama fashionista di rumah Dan kita juga sudah sempat melihat Mengenai desainer Invan, namanya Arbella Rue Yes, Arbella Rue ya Dan ini aku juga lagi pakai dressnya dari Arbella Rue juga ya Sebenarnya tadi kalau kita sempat melihat liputannya ya Memang dia ini desainer asal Perancis ya Pak Dan desain dia itu adalah baju-baju yang gaun-gaun yang Emang apa ya, bodycon mungkin ya Jadi sebenarnya kan Arbella Rue ini Lebih terkenal dengan nama Arbella Rue sebelumnya Jadi di tahun 80-an itu dia tuh Make a new fashion statement Dengan dressnya yang bodyconcise Mendage dressnya waktu itu Karena tahun 80-an itu kan kebanyakan tuh siluetnya tuh yang Big shoulder pads, terus big hair, terus tau ga puffy Jadi dia buat perubahan ya yang bener-bener kebentuk gitu ya Ya bener banget dan dia uniknya adalah siluetnya yang Nah jadi dari tahun 80-an itu sampai tahun 99 dia tuh terkenal dengan nama Arbella Rue Hanya saja kemudian dia menjual brandnya Ke satu grup fashion retail lain Kemudian dari tahun 2000 dia mulai membuat brand baru Atas nama Arbella Rue ini Oh i see Jadi sekarang ini desain-desain dari Arbella Rue dan Arbella Rue Serupa tapi tak sama Serupa tapi tak sama, bener sekali Jadi perbedaannya adalah kalau Arbella Rue itu mereka lebih mass produce gitu Oke Sementara kalau Arbella Rue itu dia made in French dan dia handmade dan custom made Oh made in French dan custom made ya Ya Dan kalau kita lihat ini kan kalau memang desain-desainnya dia itu memang bentuk sekali ya Fanny Ya kalau kita cuci, karena mungkin fashion designer juga ketakutan ya Apakah itu akan berubah ga sih? Tentu tidak, karena memang bahannya dari dress-dress yang Arbella Rue ini dibuat dengan bahan berkualitas tinggi Hmm Jadi itu mencegah melar seperti itu Dan untuk, oleh karena itu dress-dress ini juga menjadi favorit selebriti-selebriti seperti Mariah Carey Iya bener-bener Terus ada Eva Longoria juga dan Sofia Vergara Ini adalah art status yang memang bertubuh apa ya, bertubuh curvy ya Iya bener sekali Jadi memang mereka ingin menonjolkan juga ya bentuknya tubuh mereka Dan kira-kira nanti aku boleh cobain ngatifan koleksi Arbella Rue yang ada di butik number 8 sendiri Ya pasti dong Lagi ya boleh ya Untuk dress-dressnya juga udah aku siapin seperti biasa Udah disiapin seperti biasa Bersama dengan aksesorisnya Maminya dia juga baik sekali Jadi fashionista Vivian akan langsung coba koleksi Arbella Rue yang ada di butik number 8 kira-kira seperti apa tampilannya Jangan kemana-mana, stay tune terus di Hollywood number 8 Ivan Hey How do I look? Wow you look sexy Sexy ya no, I feel so sexy Dan ini warnanya juga bagus banget ya Van ya Karena greennya dia itu warnanya bukan green yang apa ya Jadi greennya itu bener-bener kelihatan Very bright ya Iya karena bright juga, bagus banget Iya Jadi sebenarnya ini juga signature-nya Arbella Rue kan Which is kalau kita bisa lihat di bagian dadanya itu ada bandage kan Ada motif bandagenya Which is signature-nya Arbella Rue Oh I see Dan tadi juga di matchingnya sama ini ada aksesorisnya Takus banget ini kan Iya ini necklace-nya dari Tom Beans Home Beans Ya, Home Beans Terus untuk brief-nya ada dari House of Lavance Hmm, dan ini yang menarik ya facialista ya Karena biasanya mungkin facialista dirumah kalau kita pakai warna-warna bright Warna-warna kayak gini selalu matching dengan sepatunya mungkin warna nude, House of Black Black yang very simple, standard gitu ya Agak bosen ya lama-lama ya Bener banget Hari ini Ivan, hari ini Ivan milihin aku sepatunya ini warna umu ya Purple ya Iya bener, jadi ini sepatunya dari Walter Stiger Oke Dan ini aku juga udah pilihin clutch untuk kamu Oh, clutch-nya Dari Anyahin Match Oh, jadi ini clutch-nya untuk menyatukan antara warna ini ya? Iya, jadi clutch-nya ini sebenarnya cocok dengan sepatunya Terus karena bajunya juga sudah monochrome satu warna saja Jadi, we need another pop of colors dari aksesorisnya gitu Iya, bener-bener banget Dan untuk bracelet-nya dan untuk necklace-nya juga kita pilih berwarna gold agar kesennya lebih laksur ya Oke, dan karena tadi juga ada yang lipstick-nya Iya Dia suka warna gold jadi ya It's his favorite ya, Amrit ya Oke, dan untuk nanti yang kedua looks-nya juga kira-kira akan seperti apa Kita juga belum tahu ya Karena Fifi belum dikasih tahu nih kira-kira looks-nya seperti apa So, sampai sini jangan kemana-mana Karena sebentar lagi Fifi akan kembali lagi dengan another collection dari Vila Rousseau Hai Ivan Ini dia second look kita ya Second look kita untuk Sebenarnya ini ketiga ya Iya Karena tadi baju yang aku pertama pakai juga dari Arvelleru Arvelleru juga Dan ini kita pakai warna apa ini ya? Warna orange Orange ya Dan sebenarnya kita hari ini agak matching ya Karena sepatunya juga pilih orange Dan cuma mungkin kalungnya ya Ya Yang membuat Dan tadi kan kita udah coba mix and match different colors kan Ya Dan kali ini kita coba untuk satu tone ya Hmm Tapi kalau pun kita lihat secara detail Ya Walaupun memang mayoritasnya itu warnanya orange Kita masih bisa lihat sedikit accents of other colors ya Ya Dan di neklusenya ya 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 Jadi untuk neklusenya ini ada ekpong trussert Ya Terus untuk cincin Ini dia Ini dari Maui Dan untuk sepatu dari Walter Stiger Ya Jadi kalau bisa dilihat Untuk neklusenya sendiri kita pilih warna coklat Jadi we keep it very rustic ya Tapi there's still pop of colors Kayak ada warna biru navy nya juga Ya green dan biru navy Yang juga ties with the shoes Jadi itu walaupun sepatunya warna orange Ada juga warna birunya juga Berlirunya ya Ya jadi it ties with the shoes The necklace and your makeup juga Karena smokey eyes nya juga berwarna biru gelap kan Nah untuk cincinnya sendiri juga Even though it's gold It's not It's rose gold actually Ya jadi gak matchy-matchy banget Even though kalau kita lihat secara keteluruhan masih satu tone ya 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 bener-bener Jadi kalau ini sebenarnya mungkin bisa untuk pakai acara sore yang kayak cocktail party Ya Bener sekali Ya Bener sekali Jadi ini actually cocktail dress Tapi kalau kita lihat sekarang kan di Jakarta tuh banyak sekali event-event ya 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 fashion apa atau tea party itu bisa juga dipakai dari event itu lanjut sampai malam Nah mungkin fashionista dirumah juga mungkin Yvonne punya tips sih untuk fashionista dirumah kalau untuk baju-baju seperti ini kira-kira perawatannya seperti apa? susah gak sih Yvonne? It's not difficult actually karena this dress ini kan bahannya dari jersey jadi itu hanya perlu di dry clean saja di dry clean aja dan untuk bahan seperti ini sebaiknya tidak digantung kalau di closet karena mereka akan kehilangan elastisitasnya nanti karena emang ini banget ya? ya benar oke jadi lebih baik itu gak digantung ya default saja dan ditaruh di lemari dan tidak boleh di setrika juga tidak boleh di setrika nah itu tips yang penting banget buat fashionista dirumah dan nanti fashionista dirumah jadi kemana-mana ya karena selain ini Titi masih punya final look kita untuk hari episode kali ini dan kira-kira seperti apa? Don't go anywhere stay tune terus di Hollywood Number 8 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Jadi It's like a blank canvas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton